Halo guys, David sini, dan ini adalah Vivo V27 5G. Wohh, ternyata... orang Vivo nonton channel Gadgetin juga ya? Halo mata-mata Vivo. Ya entah saya yang kepedean atau apa, tapi selama nyobain hape ini, saya ngerasa saran saya didengerin gitu. Terharu. Kenapa saya bisa kepedean kayak gitu? Gini. Jadi setengah tahun lalu, kita sempet ngebahas Vivo V25 Pro 5G. Hape yang bagus banget, saya suka sama apa yang dia kasih, tapi kurang srek sama apa yang dia minta. Harga 9 juta nya itu lho. Buat saya... lumayan over ya. Apalagi dengan nambah dikit, kita udah bisa dapetin seri flagshipnya Vivo yang jauh lebih oke. Saya bilang, waktu itu, kalau harganya turun dari 9 jadi 8 juta, atau the bestnya 7,5 juta, Vivo V25 Pro 5G bakal super keren. Dan ternyata, Vivo dengerin saran saya lho. Bukan lewat nurunin harga si V25 Pro 5G ya, nggak ada sejarahnya harga HP bisa turun pas baru sebulan launching. Malu cuy, kayak mereka udah salah hitung dari awal. Mereka beraksinya 6 bulan kemudian, lewat V27 5G ini. Yang buat saya punya rasa V25 Pro 5G, yang harganya 9 juta itu, tapi kali ini dijual dengan harga 6 juta aja. Atau 5999 buat spesifiknya. Wow. Kalau judul video ini mau dibuat lebay, mungkin kalimatnya, HP 6 juta rasa 9 juta. Value banget! Review Vivo V27 5G Indonesia. Tapi anda bisa baca tulisan di bawah, saya nggak pake judul itu ya. Karena Vivo ada ngasih beberapa penyesuaian, biar harganya bisa jadi 6 juta. Yang buat saya, sifatnya itu sangat masuk akal. Nggak sampe ngurangin rasa mahalnya, apalagi sampe belokin pandangan positif saya soal HP ini. Anda bisa lihat sendiri ya, desain Vivo V27 5G ini berasa cantik, elegan, mewah, lewat desain layar ngelengkung alias kerf gini. Bezel layarnya dibikin tipis di semua sisi, mau kanan, kiri, atas, sampe bagian dagu pun cuma sedikit lebih tebel aja. Palingan 1mm, enak liatnya. Build quality HP ini keras, terus dia berasa padet juga, pas dipegang ketoknya agak susah karena dia tipis. Buat varian warna flowing gold, yang kita jadiin model kali ini, framenya dikasih warna silver chrome yang mengkilat ala metal. Tapi bahannya ini bukan metal ya, soalnya pas saya cek cek gini, nggak ada garis antena khas frame metal, jadi ini bukan metal. Di bagian belakang, dia kebuat dari flow red edgy glass, warna orange kuning pink yang tipis-tipis. Kalau misalnya anda nggak suka sama varian warna yang dreamy gini, ada satu lagi varian yang namanya Noble Black. Noble Black. Yang kalau saya lihat gambarnya, dia ngasih kesan sesuai namanya ya, kayak terhormat. Noble. Buat kameranya sendiri, vivo V27 5G, nggak pake desain yang lebay ya, hitam gede-gede kayak landasan helikopter atau kompor, nggak. Lensanya tetep keliatan biasa, tapi fungsinya jelas. Cuma... kayaknya mereka nggak tahan ya buat flexing di bagian housingnya, yang bentuknya kotak ini, pamer lahan rasanya. Segede gitu cuma dipake buat satu LED flash, yang sangat mereka banggakan, namanya Aura Light. Spesialnya apa? Lampu LED yang bentuknya bulat ini, nanti bakal kita liat pas bahas kualitas kameranya, pokoknya keren. Sekarang kita masih bahas soal desain, kita matiin dulu flashnya. Anda pasti setuju kalau dia keliatan mahal, tapi soal suka atau nggak suka itu lain cerita ya. Di luar sana banyak yang kurang serak sama desain layar curve gini. Mungkin ada salah satunya. Alasannya bisa karena layarnya sering nggak sengaja kesentuh, karena luber-luber, atau kayak saya yang jadi ngeri buat genggam HPnya karena bodinya terlalu tipis. Sisi-sisinya kayak kegerus lengkungan layar depan sama bodi belakang, dijepit gitu. Emang rasanya elegan sih HP setipis gini, tapi ruang pegangnya dikit. Kalau main game racing gitu, ibarat handlingnya minus 10 ya. Bodi belakangnya juga licin mate-mate gini, jadi ya saya baru bisa tenang kalau saya pakein casing bawaan aja. Sekali pake casing, gripnya langsung pede. Handling plus 20. Ini basah desain yang mirip kayak V25 Pro 5G ya, termasuk posisi tombol sama portnya ini mirip banget. Di kanan ada tombol power dan volume, di atas ada mikrofon plus tulisan Profesional Portrait, di kiri polosan aja, dan di bawah ada SIM tray yang muat 2 kartu nano SIM, lubang mikrofon lagi, port USB C, dan speaker mono. Yeeep, moooono! Sama kayak V25 Pro 5G, dan sama kayak mantan HP flagship Vivo juga, kebiasaan jelek Vivo banget, mereka nggak terlalu mentingin speaker stereo. Dan V27 5G jadi kena juga. Suara speakernya emang keras, rame, tapi stagingnya kurang aja, cuma keluar dari satu sisi suaranya. Mesin geternya juga bukan tipe yang bagus, geterannya nggak mantep. Dua bagian ini yang jadi kurangnya Vivo V27 5G. Kalau fitur lain semacam NFC multifunction tentu ada, terus dia juga tahan kalau dipercikin air, udah punya sertifikasi IP54. Jairo juga ada hardwarenya, aman, model kamera depan, tompel, no poni poni, sensor fingerprint, da'alem layar, bisa di custom custom juga animasinya. Ini udah mainan Vivo dari jaman maja pahit ya. Soal kualitas layar ngelengkung-lengkungnya, nggak usah ditanya. Buat harganya ini udah spek maksimal sih. Ukuran 6,78 inci, panel AMOLED, Full HD+, refresh rate 120Hz, mata berasa dimanja dah oleh layar Vivo V27 5G. Gede, cerah, tajem, mulus, bezel tipis, plus udah dapet screen protector bawaan juga. Tapi disini saya udah lepasin screen protectornya, biar lebih cakep pas di syuting. Ini juga lagi-lagi mirip kaya saudara 9 juta nya. Nah soal mesinnya sendiri, Vivo V27 5G pake chipset yang baru pertama kali saya coba ya, di Man City 7200. Widih, dari namanya berasa jagoan banget ya. Tapi sebenernya 7200 itu chipset kelas mid-range kok. Kelas mid-range yang bagus tapi. Skor benchmark Antutu 9 nya dapetin angka 630 ribuan, itu tinggi banget buat kelas mid-range. Tapi belum bisa nyentuh 800 ribu buat level flagship. Buat main game enteng, semacam MLBB, PubGM, udah aman banget di 60fps, bisa mulus sepanjang game, settingnya udah lumayan banyak, buat ukuran chipset yang baru pertama kali kita coba, udah banyak yang keunlock. Kalo Genshin Impact Setting Medium Mode Performance, frame rate nya bisa kena di rata-rata 41 frame per detik. Kalo setting lowest, bisa dapet kurang lebih 50fps. Angka yang standar buat HP 6 juta, nggak luar biasa tapi nggak jelek juga. Yang luar biasa itu di performa thermalnya sih. yang super adem. Dipake main Genshin Setting Medium tadi, selama setengah jam, dia nggak nyentuh 40 derajat. Nggak ada ceritanya. 3839 derajat doang buat titik paling panas. Ini entah dimensi di 7200 yang adem, atau ini magicnya Vivo ya, yang dari dulu emang sering sukses, buat jinakin prosesor-prosesor ganas. Cool. Oh ya, buat kapasitas RAM, Vivo V27 5G pake kombinasi 8GB hardware, plus 8GB Extended RAM alias software. RAM hardware aja udah cukup banget sih, biar HPnya bisa buka banyak app. Buat memori internalnya, dapet 256GB, dan nggak bisa ditambah kartu memori eksternal lagi. Kalo kapasitas baterai, dia 4600 mAh. Kedengeran lebih kecil daripada kebanyakan HP lain yang pake baterai 5000 mAh, tapi daya tahannya tetep sama kayak baterai 5000 mAh, bahkan sedikit lebih bagus. Main PUBG M30 menit Smooth Extreme tadi, makan 7% aja. MLBB juga sama, setengah jam 7%, Genshin malah cuma 10%. Nikmatnya prosesor adem, emang gitu sih, berasa lebih efisien. Kalo baterainya mau abis, cas 30 menit pake charger bawaan 66 Watt flash charge, dia udah masuk 69%. Nice! Lanjut ke kameranya, disini Vivo V27 5G juga nggak setengah setengah ya. Kamera depan harus wah, mungkin itu udah filosofi Vivo, resolusinya 50MP. Di belakang kita dikasih kamera super wide angle 8MP, buat nemenin kamera utama 50MP OIS Ultrasensing Camera. Yep, kameranya udah support OIS, pake sensor Sony IMX766V. Plus di bawah ini ada kamera super makro 2MP, yang perannya sebagai tim Hore aja. Lebih penting aura lightnya sih, lampu LED yang bentuknya kayak ring light buat orang live streaming gitu. Tapi aura light portrait di V27 5G ini, dia bukan buat rekam video live streaming ya, silau. Fungsinya lebih buat foto, biar cahaya di muka kita jadi lebih halus gitu. Nggak keras kayak LED flash biasa. Ini saya ada bandingin hasil foto aura light Vivo V27 5G versus Samsung Fold sama iPhone. Dan saya lebih suka hasil motretnya Vivo yang pake aura light. Kalau mau dicari kurangnya, kita jadi nggak bisa foto-foto candid gitu ya, ala-ala paparazzi atau orang lagi digrebek yang fotonya remang-remang pake flash doang itu nggak bisa. Kombinasi processing dan aura lightnya terlalu halus kalau di HP ini. Awalnya saya kirain si aura light ini cuma gimmick ya, cuma kayak yaudahlah bentuknya doang yang beda, tapi ternyata ada faedahnya juga. Dan faedahnya berasa banget. Entah HP lain bakal ikutin atau nggak, atau udah dipatenin, ya itu terserah mereka lah. Kalau buat motret biasa, yang nggak pake flash, kamera Vivo V27 5G juga udah bagus. Buat foto malem, jarang goyang gara-gara kameranya udah ada OIS. Detailnya tetep berasa, warnanya nggak muder banyak, motret di indoor pun bagus walaupun disini processingnya berasa ya, biar lampu neon itu jadi flat, nggak berasa silau. Kayak bukan lampu, lumayan kenceng. Vivo V27 5G ini keliatan bener-bener nguatin bagian low light lah. Sampai buat ngerekam video pun kita bisa aktifin Super Night Video, biar suasana malem keliatan lebih terang, lebih bagus. Plus ada juga fitur bokeh portrait video, buat yang pengen bikin video jadi lebih estetik ya, background jadi lebih blur-blur gitu. Hasil motret yang buat saya malah kurang dari Vivo V27 5G ini, muncul pas kita motret terang-terang, siang-siang. Bagian gelapnya berasa berlebihan sih di mata saya, kayak bayangan pohon, tembok, mobil. Pokoknya kalau ada bagian yang gelap, rasanya jadi lebih gelap dari aslinya, kurang clear. Padahal gelapnya malem bisa diterangin ya, tapi kalau gelapnya siang malah nyantai, agak kebalik. Biasanya kalau malem HP lain keteteran, kalau V27 5G pas siang-siang buat saya dia nggak bersinar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Buat perekaman video Vivo V27 5G Dia bisa ngerekam di 4K 30fps Jadi udah bisa tajam Dan kalau dibawa jalan-jalan gini Dia stabil juga Yah ini kameranya maksimal sih Kesimpulan saya buat Vivo V27 5G HP bagus sih ini Dia bisa ngambil filosofi desain HP yang kelasnya lebih tinggi Bisa ngasih performa suhu yang PW Terus bisa datengin sistem kamera baru Yang dikasih nama Aura Light Portrait System Yang isinya itu kombinasi sensor Sony IMX766V Aura Light Sama Portrait Mode tadi Tanpa harus ngorbanin bagian penting lain Layar tetep manjain mata Aksesoris tetep lengkap Performa tetep kenceng Baterai tetep awet Kualitas kamera juga tetep oke Buat harganya video stabil Nggak ada komplain gede sih soal HP ini Cuma ada 2-3 bagian aja yang harus anda tau Tapi kalau anda nanya saya soal Vivo V27 5G Ini bagus atau nggak Saya dengan yakin bakal bilang Yes tentu aja ini HP bagus Demikian review Gadgeteen buat Vivo V27 5G Like kalau anda suka dengan video ini Dislike kalau nggak suka Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Yo Vivo V27 Wah banyak V nya Banyak ada berapa ada 4 Ya 5 5 iya juga 5 iya gue iya 5 juga Biasa 5 kan dia nggak Ada yang seperti Terima kasih